Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dusya Bita Bunri Mahasiswi Uin Sultan Maulana Hasan Menemukan Fakultas Usuludin Adab Jilisan Bahasa dan Bahasa Arab Saya disini akan menambahkan Tentang Dialek-Dialek Bata Bahasa Arab Merupakan salah satu Bahasa dunia tertua yang tetap Bertahan dan masih dipergunakan Hingga saat ini Ia telah tersebar ke seluruh Penduru dunia bahkan salah banyak digunakan Sebagai bahasa resmi Banyak negara di masa kejadian Islam dulu Maksudkan hingga saat ini Bahasa Arab menjadi Bahasa internasional Sisa pengaruhnya masih bisa kita tunjukkan Dalam bahasa-bahasa dunia Yang berlaku hingga saat ini Seperti bahasa Inggris, German, India, Indonesia Dan sebagainya Bahasa Arab Terbagi menjadi dua kompet besar Yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Aminat Nah, kalau misalkan Bahasa Arab Fusha Merupakan bahasa resmi Yang banyak digunakan Dan dipahami Oleh semua orang Arab Ia digunakan dalam forum resmi Seperti Bidang kebunuhan dan ilmu Bahasa puisi dan proses Surat kabar Serta buku-buku Bahasa Arab Fusha Berasal dari salah satu Dialek bermanfaat Dialek yang paling berkuasa Di antara dialek-dialek Bahasa Arab Yaitu Dialek kuraisi Nah, kemenangan dialek kuraisi ini Didukung oleh Banyak faktor Seperti faktor agama Faktor ekonomi Faktor politik Dan kegalaan bahasa Yang dimiliki oleh Dialek kuraisi sendiri Sehingga Dengan banyak Pertukung ini Dialek kuraisi Tersebar luas Banyak dipergunakan Oleh semua golongan Dan mempengaruhi Serta Mengalahkan Pamer-pamer Dialek lainnya Menuju kebut Dengan Bahasa Arab Amiyah Bahasa Arab Amiyah Merupakan Bahasa-bahasa Yang dipergunakan Dalam kehidupan Sehari-hari Bukan bahasa Yang digunakan Dalam volume Resmi Atau ilmiah Kedua dialek ini Adalah Ragam bahasa Arab Yang memiliki Siri khusus Yang berbeda Dengan Ragam-ragam Bahasa Arab Lainnya Namun Semua ragam bahasa Itu memiliki Siri kunum Yang menyatukan Semuanya Dalam bahasa Arab Dengan dasar itulah Disini Saya akan membahas Yang berkaitan Tentang dialek Dialek Yang terdapat Dalam bahasa Arab Oleh karena itu Perlu kita mengetahui Tentang pengertian Dialek Penyebab Kemunculan Dialek Dialek Tersebut Aspek-aspek Dan perbedaan Dialek Tersebut Dialek-dialek Yang dianggap Buruk Dialek Koleksi Dan penyebab Kemenangannya Dan peta Dialek Bersa Arab Secara umum Pembahasan yang pertama Yaitu Tentang pengertian Lahjah Dialek Daud mengartikan Bahwa lahjah Dialek Yaitu Cara pemakaian Bahasa yang berbeda Dari cara-cara lainnya Di dalam satu bahasa Karena masing-masing Dialek Atau masing-masing Bahasa memiliki Ciri-ciri Kebahasaan Yang khusus Dan tiap-tiap Cara ini Bersama-sama Atau bersekutu Dan juga Membentuk ciri-ciri Kebahasaan Yang bersifat ini Kalau misalkan Dari pengertian Lahjah Dialek Secara etimologi Bisa dipahami Bahwa Dialek merupakan Sebuah ragam Bahasa Yang lebih disenangin Dan lebih bisa Dipraktekan Dan lebih mudah Dipujarkan Oleh individu-individu Atau Suatu komunitas Bahasa tertentu Dalam kehidupan Maupun Kesahatan mereka Secara terminologi Lahjah Dialek Dalam kamus Lokman Diatikan sebagai Variasi Dari sebuah Bahasa Yang digunakan Di suatu negara Atau di sebuah negara Yang dimana Variasi itu Berbeda dengan Variasi-variasi Lainnya Seperti yang telah Saya jelaskan Sebelumnya Tentang Daud Yang mengartikan Lahjah Dialek Di sini Dalam hal ini Daud Memberikan contoh Dimana Cara pemakaian Bahasa Arab Orang Mesir Berbeda dengan Bahasa orang Sudan Maroko Dan seterusnya Meskipun Di antara semua Cara-cara Pemakaian Bahasa ini Sehimpun Sifat dan Ciri-ciri Kebahasa itu Bersifat umum Yang menjadikannya Satu sifat Bahasa Yaitu Bahasa Arab Misalnya Orang Mesir Menyebut Timpun Sedangkan Kalau orang teluk Menyebutnya Hati Nah Terus Juga Kalau misalkan Untuk menunjukkan Ini Tapi itu Untuk kata-kata Yang menunjukkan Alat komunikasi Yang sudah dikenal Secara umur Dari makna-makna Lahjah Dialek Yang telah saya Jelaskan Secara Etinologi Secara terminologi Secara terminologi Secara daun Mengertikan Dapat kita Pahami Bahwa Dialek Dengan Bahasa Memiliki Hubungan Yang Sangat Erat Hubungan Keduanya Ini Terletak Pada Hubungan Umum Dan Khusus Nah Pembahasan Yang kedua Yaitu Tentang Kemunculan Berbagai Macam Dialek Secara umum Ada satu faktor mendasar Yang menyebabkan Timbulnya Berbagai Macam Dialek Dalam Satu Bahasa Yaitu Tersebar Ruasnya Satu Bahasa Yang Dipergunakan Oleh Berbagai Orang Meskipun Faktor Ketersebaran Bahasa Ini Tidak Secara Langsung Mempengaruhi Pencarai Berayaan Bahasa Menjadi Berbagai Macam Dialek Tetapi Memberikan Faktor Celah Untuk Timbulnya Berbagai Macam Faktor Lain Yang Mengatalkan Keakibat Tersebut Dan Dimana Muncul Permasalahan Permasalahan Di dalam Dialek Dialek Bahasa Arab Nah Selain Faktor Mendasar Ini Terdapat Beberapa Faktor Yang Begitu Berpengaruh Seperti Faktor Kulistik Faktor Ketial Faktor Geografis Dan Faktor Kebudayaan Pembahasan Ketiga Yaitu Tentang Sebab Perbedaan Dialek Dari Pembahasan Yang Sebelumnya Memunculkan Penyebab Dari Perbedaan Dialek Disini Dari Beberapa Faktor Bisa Menyebabkan Suatu Dialek Berbeda Dengan Dialek Lainnya Di Dari Faktor Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Itu Antara Lain Adalah Lingkungan Jauh Sempat Tinggal Sarana Dan Perasaan Kehidupan Perbedaan Dunia Yang Dilihat Dan Perbedaan Cara Memerami Dan Berbicaranya Selain Itu Sebab Perbedaan Dialek Yaitu Dengan Perbedaan Dialek Yang Dimana Terisolisinya Antara Suku Yang Satu Dengan Suku Yang Lainnya Terus Yang Kedua Ada Kurangnya Sarana Dan Perasaan Hubungan Di Antara Mereka Dan Adanya Kecacatan Bawaan Yang Berkaitan Dengan Proses Kebahasaan Yaitu Seperti Tidak Bisa Mendengar Dan Tidak Bisa Mengucapkan Pembahasan Yang Selanjutnya Atau Pembahasan Kita Yang Keempat Yaitu Tentang Aspek Aspek Perbedaan Dialek Dan Bentuk Bentuk Tiap Dialek Memiliki Ciri Khusus Yang Berbeda Dengan Dialek Yang Lainnya Perbedaan Antara Dialek Dialek Itu Terdapat Dalam Berbagai Aspek Seperti Suara Makna Kota Dan Kaida Atau Maktologis Dan Sympaksis Kalau Contoh Dari Suara Yaitu Tentang Melajaran Kota Contohnya Pemomena Dalam Baca Semua Seperti Bacaan Asliha Kola Subha Da'a Ya Walaupun Ada Dialek Lain Yang Membacanya Membacanya Di Maka Kalau Dari Segi Makna Atau Dalam Aspek Makna Terlihat Seperti Contoh Pada Antonim Dan Sinonim Contohnya Terlihat Dalam Sebuah Riwayat Abu Hurairah Yang Menunjukkan Bahwa Beliau Tidak Memahami Kata As-Sakin Yang Dilihat Kata Rasulullah Padahal Maknanya Sama Dengan Al-Madia Kata Ini Berasal Dari Suku Dari Selanjutnya Dari Segi Perbedaan Kata Hal Ini Nisa Dilihat Dari Kata Kata Yang Tidak Berubah Maknanya Atau Masih Seperti Makna Diales Yang Beli Hal Tesebut Bisa Kita Jumpai Pada Sebagian Suku Seperti Kata Al-Madina Pada Suku Daud Bermakna As-Sakin Kata Al-Godid Yang Bermakna Kendaraan Atau Tempangan Bagi Perempuan Di Dalam Dialek Pemahasan Selanjutnya Yata Tengang Dialek Dialek Yang 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 Buruk Selain Aspek Yang Dimiliki Oleh Setiap Perbedaan Dialek Mereka Juga Memiliki Keburukan Gak Semuanya Dialek Itu Mempunyai Kebaikan Pastinya Mempunyai Keburukan Ada Sebagian Dialek Yang Dipandung Baik Dan Ada Sebagian Dialek Yang Dianggap Buruk Atau Celak Diantara Dialek Yang Dianggap Memiliki Cacat Atau Celak Seperti Contoh Seperti Wahemnya Dialek Kilap Yaitu Mengkastrakan Hak Algoid Bila Dihkuti Minjama Selagi Tidak Ada Ya Dan Kastra Sebelumnya Seperti Minbum Moanbum Bobeinahum Pembahasan Selanjutnya Yaitu Tentang Kemenangan Dialek Kureisi Dan Sebab Seperti Yang Dijelaskan Sebelumnya Tentang Kemenangan Dialek Kureisi Yang Dimenangkan Oleh Beberapa Faktor Seperti Faktor Politik Agama Kebudayaan Geografis Faktor Yang Sangat Berpengaruh Dalam Dialek Kureisi Yang Menjadi Dialek Kemenangan Yaitu Yaitu Kekayaan Bahasa Yang dimiliki Dialek Kureisi Tersendiri Dia Adalah Dialek Bahasa Arab Yang Yang Memiliki Bahasa Yang Paling Banyak Materi Paling Melipah Uslu Paling Tinggi Dialek Arab Yang Paling Sempurna Dan Paling Flexible Untuk Dujarkan Selain Itu Dengan Tersedia Banyak Waktu Untuk Bercampur Dengan Dialek Dialek Lainnya Yang Ikut Mendambah Kekayaan Bahasa Yang Gimana Dialek Ini Berupa Kosa Kata Baru Yang Belum Dimilikinya Jadi Dari Dengan Percampurnya Dialek Dialek Yang Lain Dialek Kureisi Ini Mengambil Kosa Kata Baru Yang Belum Dimilikinya Dari Percampuran Dialek Dialek Yang Lain Bahasa Selanjutnya Yaitu Tentang Penta Dialek Dialek Bahasa Arab Dialek Yang Terdapat Bahasa Arab Bisa Dikelampakkan Menjadi Lima Kelompok Besar Kelompok Kelompok Dialek Seperti Tijasnet Syria Irak Mesir Dan Marokko Walaupun Dari Banyaknya Perbedaan Dan Pembicaraan Di antara Kelima Kelompok Besar Ini Orang Yang Berbicara Dengan Salah Satunya Dengan Sedikit Perhatian Bisa Banyak Memahami Persakapan Dari Kelompok Lainya Hal Ini Dimungkinkan Dalam Kesamaan Kosa Kata Dasar Gramatika Dan Gaya Bahas Dari Kelima Kelompok Besar Ini Yang Mendekati Dialek Fushah Yaitu Dialek Hijaz Nez Dan Mesir Mengapa Demikian Karena Dialek Hijaz Dan Dialek Nez Berkembang Di Daerah Asal Bahasa Arab Fushah Yang Dimana Kebanyakan Penduduk Hijaz Dan Nez Merupakan Keturunan Arab Yang Murni Nah Kalau Misalkan Dialek Mesir Terhadap Kemenangannya Dialek Atau Yang Mendekati Dengan Dialek Fushah Yaitu Karena Kemenangan Bahasa Arab Ketika Menghadapi Bahasa Otik Dan Disamping Itu Kebanyakan Penduduk Mesir Berasal dari Suku-suku Arab Dan Asli Padahal Kelompok-kelompok Dialek Yang Paling Jauh Dari Dialek Bahasa Arab Fushah Yaitu Dialek Irak Dan Marokoh Ini Disebabkan Karena Kelompok Irak Terlalu Berpengaruh Oleh Bahasa Arab Aram Pasri Turki Dan Kurdi Sehingga Kolom Misalkan Dibagi Menjadi Dua Kelompok Besar Kosa Kata Dan Sebagian Gramatikanya Bukan Dari Bahasa Arab Yang Asli Lagi Marokoh Yang Merupakan Bahasa Amin Yang Paling Jauh Dari Bahasa Arab Fushah Hal Ini Disebabkan Karena Dialek Dialek Ini Terpengaruh Oleh Dialek Dialek Yang Barbar Yang Mayoritas Penduduknya Menggunakan Sebelum Sebelum Kemenangan Arab Oleh Karena Itu Banyak Yang Menyimpang Dari Akar Akarnya Yang Asli Baik Dalam Bunyi Kosa Kata Gaya Pengucapan Serta Dalam Gramatikanya Kumpulan Di Dalam Satu Bahasa Bahasa Tersebut Secara Luas Selain Itu Ada Faktor Politik Sosial Letak Geografi Dan Kebudayaan Pun Ikut Serta Berperan Dalam Memunculkan Dialek Dialek Yang Ketiga Lingkungan Jauh Lingkungan Jauhnya Tempat Tinggal Kurangnya Alat Perhubungan Antara Suku Kurangnya Interaksi Antara Satu Suku Dengan Suku Yang Lainnya Dan Cacat Bawaan Merupakan Penyebab Terjadinya Perbedaan Dialek Aspek Yang Menyebabkan Satu Dialek Sering Berbeda Dengan Dialek Yang Lainnya Yaitu Dalam Hal Suara Makna Kata Dan Kaida Dialek Dialek Bahasa Arab Yang Dianggap Buruk Atau Celak Seperti Contoh Yang Telah Saya Jelaskan Tadi Yaitu Wahem Dan Dialek Bahasa Arab Yang Paling Menonjol Dan Mengalahkan Dialek Dialek Yang Lain Yaitu Dialek Kuraisi Kemenangan Dialek Kuraisi Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Yaitu Faktor Agama Faktor Ekonomi Faktor Politik Dan Kekayaan Bahasa Yang Dimiliki Oleh Dialek Kuraisi Tersendiri Yang Terakhir Dialek Yang Terdapat Dalam Bahasa Arab Bisa Dikelompokkan Menjadi Lima Kelompok Besar Yaitu Kelompok Hijazne Kelompok Syria Kelompok Irak Kelompok Maroko Dan Kelompok Mesir Baik Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Menjadi Manfaat Kepada Kita Semua Wabillahi Sopi 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 Waalaikumsum Warahmatullahi Wabarakatuh Alkaku Alkaku Sopi Selam